Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan kecelakaan bus pariwisata di Bantul, Yogyakarta. 13 orang tewas akibat kecelakaan ini, Saudara. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah sejumlah video amatiri yang kami dapatkan dari warga yang merekam saat kecelakaan terjadi. Tampak bus yang ringsek, kemudian memang hingga saat ini informasi yang kami dapatkan, bus pariwisata ini menghantam tebing di daerah Bantul, Yogyakarta, kemudian jumlah korban meninggal pun. Awalnya kami mendapatkan informasi ada 4 orang, tapi setelah kami update, kami cari tahu ke jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan, ataupun kepada Kepala Sar Yogyakarta, Pak Wahyu, yang telah memberikan informasi bahwa total korban tewas akibat kecelakaan ini adalah 13 orang, Saudara. Sementara itu untuk jumlah korban luka masih belum mendapatkan data secara lengkap. Saat ini para korban luka maupun korban tewas ini telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit. Ada rumah sakit PKU Bantul, kemudian rumah sakit Nur Hidayah, dan juga rumah sakit RSUD Bantul. Jadi bagi Anda yang sedang menyaksikan Breaking News Kompas TV dan merasa punya keluarga ataupun kerabat yang menjadi korban dari kecelakaan bus pariwisata di Bantul, Yogyakarta, bisa langsung menghubungi Polres Bantul, ataupun bisa langsung menghubungi ketiga rumah sakit yang tadi saya sebutkan. Ada rumah sakit PKU Bantul, rumah sakit Nur Hidayah, dan juga RSUD Bantul, Saudara. Hingga saat ini informasi yang kami kumpulkan terkait dengan olah tempat kejadian perkara sudah selesai dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan meski sudah selesai namun badan bus masih berada di lokasi, kemudian masih akan ada koordinasi untuk pemindahan badan bus. Tadi juga kami berbincang dengan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan yang mengumpulkan sejumlah informasi terkait dengan apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan ini. Ada beberapa dugaan, sekali lagi ini baru dugaan karena kita masih menunggu pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan penyebab pasti kecelakaan. Yang disampaikan Michael Aryawan tadi ada ban dari bus periwisata yang kurang layak gitu atau kurang layak sehingga membuat kondisi bus ini tidak bisa dikendalikan oleh sang supir begitu. Terkait dengan kelaikan bus ini menjadi dugaan sementara. Kemudian juga saat kejadian sang supir yang dalam kondisi tidak prima ini juga menjadi salah satu dugaan sehingga ia tidak bisa mengendalikan laju bus dengan baik saat berada di area ataupun daerah kecelakaan ini. Dan saat kecelakaan terjadi juga sedang terjadi hujan begitu. Ini yang juga menjadi dugaan sementara. Dan visual yang kami hadirkan di layar kaca Anda ini adalah gambar baru terkait dengan secara dekat kita bisa menyaksikan seperti apa kondisi dari bus periwisata yang bisa saya katakan rusak parah begitu. Kita lihat beberapa bagian depan bus yang ringse kemudian bagian samping bus juga mengalami kerusakan yang parah. Kursi-kursi penumpang yang juga akhirnya rusak begitu dan bagian kaca mobil yang juga pecah. Dan kondisi yang begitu parah ini yang akhirnya menyebabkan jumlah korban tewas juga bisa saya katakan banyak saudara. Ada 17 korban tewas akibat kecelakaan ini. Dan saat ini tentu kita juga masih menunggu informasi dari otoritas setempat tentunya yang tengah terus melakukan penyelidikan. Apa penyebab kecelakaan ini kemudian jumlah pasti korban yang meninggal akibat kecelakaan ini. Dan juga korban luka yang tengah mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit saudara. Sekali lagi kami informasikan ini adalah visual yang kami dapatkan gambar amatir terkait dengan kecelakaan bus periwisata di Bantul, Yogyakarta. Dan hingga malam ini memang proses olah tempat kejadian perkara juga sudah selesai dilakukan. Ini baru informasi dari Jurnalis Kompas TV apakah sudah selesai dilakukan atau hanya dihentikan sementara berhubung waktunya sudah malam dan nanti akan dilanjutkan esok hari. Nanti kita akan menunggu keterangan resmi dari pihak polisi begitu untuk mengupdate terkait dengan olah tempat kejadian perkara ini. Yang jelas badan bus masih berada di lokasi kejadian karena masih dibutuhkan untuk proses penyelidikan. Yang juga ingin kita gali informasi tentu saja adalah kondisi dari sang sopir. Apakah dia masuk dalam 13 korban tewas ini ataukah menjadi korban luka-luka. Karena jika menjadi korban luka-luka tentunya masih bisa dibintai keterangan begitu. Kenapa akhirnya bus yang ia kendarai bisa mengalami kecelakaan. Ada tiga rumah sakit yang menjadi lokasi evakuasi ada rumah sakit PKU Bantul, rumah sakit Nurhidayah dan juga rumah sakit umum daerah Bantul. Jadi bagi Anda yang sedang menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan kecelakaan bus pariwisata ini bisa menghubungi rumah sakit-rumah sakit ataupun Polres Bantul untuk mengupdate informasi. Kita sapa jurnalis Kompas TV, Mika Aryawan, Michael Aryawan. Mika. Halo Yasiri ya. Apa update terbaru dari sana? Ya, kami mendapatkan data terbaru terkait korban yang berada di rumah sakit. Ada 13 korban meninggal dunia. Dengan rincian ke-13 jenasa dibagi di tiga rumah sakit. Lima jenasa berada di PKU Bantul. Kemudian tujuh jenasa berada di rumah sakit Panemban Canopati atau RSUD Bantul. Dan satu jenasa di rumah sakit Nurhidayah. Kemudian untuk korban luka-luka ada empat luka berat. Kemudian empat lagi luka sedang hingga luka ringan. Empat yang luka berat berada di PKU Bantul. Kemudian yang luka sedang hingga luka ringan juga berada di PKU Bantul. Jadi delapan orang yang mengalami luka-luka ini seluruhnya berada di rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul, Yasir. Oke. Kemudian untuk kondisi dari sang supir, sudah ada update-nya? Ya, untuk kondisi supir memang kami perlu mendapatkan informasi. Apakah dia bagian dari korban meninggal dunia atau korban luka-luka? Hingga saat ini kami belum mendapatkan infonya, Yasir. Oke. Ola TKP dihentikan sementara atau memang sudah selesai, Mika? Ya, untuk sementara disebutkan ola TKP dihentikan sementara. Sementara waktu artinya masih ada kemungkinan dilakukan ola TKP lanjutan. Mengingat masih ada beberapa data yang perlu diambil di lokasi kejadian. Sementara kalau bisa kami gambarkan, Yasir. Kondisi bis yang berada saat ini memang bagian sisi kanan bis yang berbenturan langsung dengan tebing batu itu sobek sehingga terbuka. Kondisinya terbuka, terbuka artinya bisnya remok di bagian bodinya sehingga penumpang atau kursi penumpang itu terlihat dari bagian luar. Nah, inilah yang kemungkinan menyebabkan banyak korban jiwa di bagian sisi kanan bis, Yasir. Oke, ini yang masih menjadi penyelidikan ya dari polisi terkait dengan sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan bus pariwisata ini ya, Mika ya? Ya, karena posisinya lokasi kejadian ini tepat berada di tikungan, Yasir. Tepat berada di tikungan dan tampak terlihat memang bis keluar dari jalurnya. Keluar dari jalurnya artinya dia menyeberang ke jalur di sebelahnya dan kemudian keluar lagi dari badan jalan dan menghantam bis. Nah, kemudian untuk... Menghantam tebing batu maksud kamu, mohon maaf. Lokasinya memang pada saat kecelakaan ini sedang turun hujan berarti ya, Mika? Ya, betul. Saat itu diduga memang sedang turun hujan karena memang kita juga belum bisa memastikan kondisi cuaca. Memang di Jogja itu seperti ini ya, Yasir. Jadi di satu tempat hujan, di tempat lain belum tentu hujan. Namun ketika tadi sudah dilakukan evakuasi, kondisinya sedang hujan. Namun saat kejadian, peristiwa terjadi kecelakaan, detik-detik terjadi kecelakaan, kita juga belum bisa memastikan apakah saat itu sudah hujan atau belum. Oke. Ini yang juga masih menjadi salah satu bagian dari penyelidikan yang dilakukan polisi ya, Mika? Betul ya, Yasir. Dan memang agak menyulitkan karena di lokasi tidak ada CCTV yang selama ini menjadi andalan dari pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Namun kami juga belum bisa memastikan apakah di dalam bis sendiri itu ada CCTV atau tidak, itu masih harus dikonfirmasi ulang. Karena biasanya dari pihak perusahaan bis memiliki CCTV yang hanya mereka yang bisa mengakses atau mungkin pihak kepolisian dan itu belum diapublikasikan ke media atau ke masyarakat. Ini yang juga ingin saya konfirmasi ke Mika. Apa dari mungkin rambu-rambu jalan, pembatas jalan, atau fasilitas sarana-prasarana jalan lainnya di lokasi kecelakaan ini, bisa diceritakan? Kalau terkait fasilitas sarana-prasarana jalan, sudah sangat baik ya, boleh dikatakan sempurna, jalur di Bukit Delingo. Karena itu adalah jalur wisata yang memang betul-betul menjadi perhatian dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten soal kelayakan jalur transportasi di daerah itu. Namun memang selain aspal yang mulus, kemudian rambu-rambu yang sudah terpasang dengan baik di sepanjang jalan, salah satu penyebab kecelakaan memang di tempat ini adalah para pengemudi justru terlena dengan tulusnya jalan di Bukit Delingo. Sehingga mereka kadang-kadang lalai dengan kendaraannya. Mika, sehemat Anda, apakah memang lokasi ini rawan kecelakaan? Untuk kawasan Delingo, artinya untuk kawasan Delingo itu sudah sering terjadi kecelakaan. Ketika kita bicara kawasannya, Siria, kawasan Delingo artinya tidak di titik saat ini. Di kawasan Delingo itu memang sering kali terjadi kecelakaan dan bahkan beberapa kali bis masuk ke jurang juga sering terjadi di Delingo. Namun memang tempatnya titik kecelakaan tidak berada di satu tempat yang saat ini. Artinya kawasan Delingo itu menjadi kawasan yang langganan kecelakaan tetapi tidak di satu titik tertentu. Oke, ini yang bisa menjadi sebuah catatan juga ya terkait dengan penyelidikan yang nantinya akan dilakukan oleh polisi. Berarti dengan adanya kondisi wilayah ini yang rawan kecelakaan, itu berarti memang sudah diantisipasi dengan banyaknya rambu-rambu ataupun tanda-tanda untuk memberikan himbawan kepada para pengguna jalan berarti ya Mika ya? Ya betul, rambu lalu lintas di sepanjang jalur Delingo itu sudah sangat baik. Adanya sudah terpasang dengan cukup menurut pendapat saya. Dan jalan juga mulus dan bahkan petugas untuk hari-hari tertentu misalnya hari Sabtu, Minggu, kemudian musim liburan. Para petugas itu sering berpatroli di kawasan Delingo ini. Karena memang daerah ini adalah kawasan wisata jadi perlu mendapat perhatian khusus. Namun ya itu tadi ya, ada titik-titik tertentu yang kemungkinan pengembungi mengalami human error. Mika kita jeda dulu ya, Breaking News Kompas TV akan kita hadirkan kembali usia jeda berikut ini. Terima kasih.